Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Unpati menggelar pembekalan kepada mahasiswa praktik pengenalan lingkungan persekolahan atau PLP untuk kedua kalinya pada semester ganjil tahun akademik 2023-2024. Kegiatan berlangsung di auditorium Unpati pada Sabtu 30 September 2023 dan dibuka oleh Dekan FKIP Profesor Izak Weno. Sebanyak 520 mahasiswa peserta PLP II ikut dalam pembekalan tersebut. Dalam pembekalan, pengelola menghadirkan materi dari pihak FKIP Unpati Dr. Karolis Anak Tototi dengan materi Etika dan Praktik, dua orang profesional Kepala Sekolah Penggerak dengan materi Desain dan Inovasi Pembelajaran Abad 21 dan pihak Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Maluku terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Nantinya para mahasiswa akan melakukan PLP selama dua bulan di 36 sekolah di Kota Ambon dan 1 SMA di Kabupaten Maluku Tengah Suli dengan rincian 12 sekolah dasar, 11 SMP dan 11 SMA sederajat. Jadi pelaksanaan PLP II semester dasar tahun akademik 2023-2024 ini yang dilaksanakan oleh PL Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura dilaksanakan oleh pengelola PLP, pengelola PLP-TKIB. Kemudian mahasiswa yang mendaftar itu jumlahnya 520 orang yang kami sebar pada 36 sekolah mitra, 35 di Kota Ambon dan 1 SMA di Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di Suli. Senada dengan hal itu, Wakil Ketua Tim PLP II Dr. Everett Solisa mengatakan dirinya bersama 8 orang tim pengelola PLP menyiapkan teknisnya. Dirinya menyampaikan terima kasih kepada dekan FKIP atas bantuan yang diberikan, sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik. Kegiatan pembekalan PLP di hari ini, kami dari unit PLP mengatur teknisnya. Segala hal yang berkait dengan penjelasan tujuan agung-agung sudah disampaikan oleh Pak Perdekaan. Terima kasih kepada Pak Perdekaan, Pak Perdekaan selalu memfasilitasi kami untuk menghubungi pihak universitas atau budung ini bisa digunakan dan Alhamdulillah boleh terlaksana sampai di hari ini. Jadi kami secara teknis, kami berada 8 orang, ada 8 orang yang berkaitannya, termasuk Pak Ketua dan tim yang lain. Kami akan menjelaskannya sampai sore. Karena ini kegiatannya mulai dari pagi, nanti sampai sore. Dan kegiatan pembekalan ini diikuti oleh hampir semua program studi yang ada di dalam FKIP. Para mahasiswa ini akan melakukan PLP selama 2 bulan di 36 sekolah mitra, yakni 35 sekolah di Kota Ambon, dan 1 SMA di Maluku Tengah, yakni 12 sekolah dasar, 11 SMP, dan 10 SMA sederajat. Mereka para mahasiswa ini akan baru mulai turun ke sekolah-sekolah nanti pada 1 Oktober 2023, Senin besok. Untuk diketahui, mahasiswa PLP 2 ini dibimbing oleh 136 dosen pembimbing, sedangkan dosen pendamping lapangan berjumlah 36 sesuai jumlah mitra sekolah. Janis Balol melaporkan.